Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat semuanya Sekarang kita akan melanjutkan kembali Mempelajari Tajwid Surah Yasin Baik silahkan diperhatikan Bismillahirrahmanirrahim Baik silahkan diperhatikan Disini ada dua hukum Tajwid Yang pertama yaitu pada hukum gunanya Karena nun yang bertasir itu adalah Huruf guna Maka ketika membacanya yaitu harus ada gunanya In Seperti itu ya Ditekankan dari bacaan I ke Na Sekaligus digunakan In Seperti itu Jadi ditahan dulu ya Dua atau tiga harukat Dan hukum yang kedua Yaitu ketika membaca naknya Disini dihukumi mertebi'i Karena ada harukat patah Lalu berhadapan dengan alif Jadi dibacanya dua harukat ya Nah ini juga sama Bacaan nak yang ini juga Dihukumi mertebi'i Karena ada harukat patahna Lalu berhadapan dengan alif Jadi dibacanya dua harukat Adapun bacaan mat yang ada disini Yaitu ketika membaca fi'i Maka disini dihukumi Marja izmun pasil Karena ada mertebi'i Lalu berhadapan dengan hamzah Di lain kalimat ya Antara kalimat fi'i Dan kalimat A'naqihim Jadi dihukumi Marja izmun pasil Dan dibacanya bisa Empat atau lima harukat Fi'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i Seperti ini Jadi dibacanya Dua harokat ya Dan di atas selam Ada tanwin patahatain Lalu berhadapan dengan Salah satu huruf ikhfa Maka ketika kita membaca Tanwin yang ada di atas selam tersebut Itu harus disamarkan Jadi suara tanwinnya itu harus disamarkan Disini Alif Lam dihukumi Alif Lam Komariyah Karena ada tanda sukun di atasnya Dan ketika membaca Maka disini dihukumi Dan dibacanya Dua harokat Perhatikan Mim sukun lalu berhadapan Dengan huruf mim lagi Maka disini dihukumi Cara membacanya Yaitu memasukkan mim yang pertama Ke mim yang keduanya Mim sukunnya Dimasukkan ke mim yang ada Tasjidnya atau yang ada harokatnya Sekaligus digunakan Karena Mim yang bertasjid itu merupakan huruf gunah Fahum Moko Nah disini ada Kop Yang merupakan salah satu Daripada huruf kolkola Dan disini posisinya Ada di tengah-tengah bacaan Sekaligus Ketika sukun ya Maka dihukumi Kolkola sugro Dan cara membacanya itu Harus ada pantulannya ya Contohnya Moko Seperti itu Moko Mahumun Dan ketika Diwakufkan Maka disini dihukumi Mad'arid li sukun ya Cara membacanya bisa dua harokat Bisa empat harokat Dan bisa enam harokat Fahum Moko Mahun Seperti itu Baik selanjutnya Waja'alna min bayni aidihim saddan Wa min khalfihim saddan Wa min khalfihim saddan Fa'aw syainahum fahum la yubasirun Waja'alna Dibaca dua harokat Karena dihukumi Ada patah na Lalu berhadapan dengan Alif sukun Waja'alna min bayni Ada nun sukun Lalu berhadapan dengan huruf ba Maka disini dihukumi Iqlab ya Cara membaca nun sukun tersebut Itu harus digantikan ke Suara mim sukun ya Jadi suara nun sukunnya Itu digantikan ke Suara mim Jadi berubah menjadi Min bayni Tidak dibaca mim bayni ya Tetapi suara nun sukun tersebut Harus dirubah menjadi Mim sukun Biasanya Cetakan di Indonesia Setiap bacaan ikhlat Itu ada tanda mim kecilnya Seperti ini ya Mim bayni aidihim Mim sukun Lalu berhadapan dengan huruf hijai ya Selain huruf ba dan huruf mim lagi Maka dihukumi Izhar syapawi Disini berhadapan dengan huruf sin ya Maka cara membaca mim sukun tersebut Itu harus dijelaskan Aidihim Sedaw Di atas dal Ada tanwin patahatain Lalu berhadapan dengan Salah satu huruf idogom Disini huruf wawu ya Maka ketika kita membaca tanwin tersebut Atau tanwin yang ada di atas dal tersebut Itu harus dimasukkan ke Huruf wawu Yang ada di depannya Sekaligus digunakan ya Karena ini termasuk idogom Digunah Sedaw Wamin Nun sukun lalu berhadapan dengan Salah satu huruf izhar Disini huruf bha Maka suara nun sukun tersebut Itu harus dijelaskan ya Wamin Wamin Khalfihim Nah ini juga sama Mim sukun yang ada disini Di hukumi izhar syapawi Cara membacanya itu harus dijelaskan ya Sedang Nah disini ada tanwin patahatain Lalu berhadapan dengan Salah satu huruf ikhfa Disini huruf fa ya Maka ketika kita membaca tanwin Yang ada di atas dal tersebut Itu harus disamarkan Sekaligus digunakan ya Sedang Baca Dibaca dua harukat Karena dihukumi Matabi'i Atau matasuli ya Mim sukun Lalu berhadapan dengan Huruf fa ya Maka dihukumi izhar syapawi Keterangannya bila mana Mim sukun Lalu berhadapan dengan Salah satu huruf ijaiya Selain huruf ba Dan huruf mim lagi Maka itu dihukumi izhar syapawi Cara membaca Mim sukunnya Yaitu harus dijelaskan ya Fa aw syayna hum Fa hum Nah ini juga sama Dihukumi izhar syapawi Dan dibacanya Harus dijelaskan Fa hum la Bacaan la Dibaca dua harukat Karena dihukumi matabi'i ya Yubo Yubo sirun Nah disini ada huruf ba Yang merupakan salah satu Daripada huruf kolkola Dan disini Posisi huruf ba Tersebut Ada di tengah-tengah Bacaan sekaligus Ketika sukun ya Maka dihukumi Kolkola sugro Dan dibacanya itu Harus ada pantulan ya Yubo Yubo Seperti itu Yubo sirun Dan ketika kita berhenti Pada ayat yang ini Maka dihukumi Madarid li sukun Bisa dua harukat Bisa empat harukat Dan bisa enam harukat Fahum la yubo sirun Baik selanjutnya Wa sawa'un alaihim A'anzartahum Am lantun Zirhum La yu'minun Baik perhatikan Wa sawa'un Ketika membaca waknya Maka disini Dihukumi Madwajib mutasil Kenapa? Karena ada Madarid li sukun Lalu berhadapan Dengan huruf hamzah Namun Dalam satu kalimat ini ya Maka dihukumi Madwajib mutasil Dan dibacanya Bisa empat Atau lima harukat Wa sawa'un Dan Perhatikan di atas hamzah Ada tanwin Domah tayin Lalu berhadapan Dengan salah satu Huruf izhar Disini huruf a'in Maka Cara membaca Tanwin tersebut Itu harus dijelaskan Wa sawa'un Alaihim Nah ini juga sama Mim sukun Berhadapan dengan Huruf hija'iyah Selain huruf ba Dan huruf mim Maka dihukumi Izhar Syapawi Cara membaca Mim sukunnya Itu harus dijelaskan Ada nun sukun Lalu berhadapan Dengan salah satu Huruf ikhfa Disini huruf zal Maka suara nun sukun Tersebut Itu harus disamarkan Disertai dengan Dengung ya Ini juga sama Dihukumi Izhar Syapawi Cara membaca Mim sukunnya Harus dijelaskan Am Nah ini juga sama Izhar Syapawi Lam Nah ini juga sama Mim sukunnya Dihukumi Izhar Syapawi Tung Nun sukun Lalu berhadapan Dengan salah satu Huruf ikhfa Disini huruf zal Maka suara nun sukun Tersebut Itu harus disamarkan Disertai dengan Gunah ya Tung Zil Nuhum Mim sukun Berhadapan dengan Huruf hija'iyah Selain huruf Ba dan huruf Mim Maka dihukumi Izhar Syapawi La Dibaca dua harukat Karena dihukumi Mantebi'i La Yuminun Ketika diwakopkan Maka disini dihukumi Mada'ari Di sukun Dibacanya bisa dua harukat Bisa empat harukat Dan bisa enam harukat Baik selanjutnya Perhatikan 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 Mantebi'i Tung Nah disini ada Nun sukun Lalu berhadapan Dengan salah satu Huruf ikhfa Disini huruf zal Maka suara nun sukun Tersebut Itu harus disamarkan Tung Ziru Manitaba'al Zikro Manitaba'al Zikro Nah disini Alif Lam Syamsiyah ya Karena tidak ada Tanda sukun Di atasnya Jadi Dari bacaan A Langsung ke Z Manitaba'al Zikro Wakhushiyar Rahman Ini juga sama Dihukumi Alif Lam Syamsiyah Karena tidak ada Tanda sukun Di atasnya Dari bacaan Langsung ke Rok Rok Tafkhim Khusiyar Rahman Ketika membaca Maknya Dipanjangkan dua harukat Karena dihukumi Mantebi'i Khusiyar Rahman Nabil Ghaib Alif Lam Kumariyah Karena ada Tanda sukun Di atasnya Bil Ghaib Ketika diwakopkan Maka disini Dihukumi Madlin ya Karena ada Fathah Lalu di depannya Ada Ya sukun Sekaligus Ketika diwakopkan Cara membaca Madlin Itu bisa Dua harukat Bisa empat harukat Dan bisa Nama harukat Bil Ghaib Sekaligus Dikol-kolahkan ya Karena Ujung Bacaan ini Ada huruf Ba Yang merupakan Salah satu Daripada huruf Kol-kola Maka ketika Dihukopkan Itu harus ada Pantulan Bil Ghaib Dan termasuk Kol-kola Kubrok Karena posisinya Ada di Ujung Bacaan Baik Selanjutnya Di bawah Ada tanwin Kasar Lalu berhadapan Dengan salah satu Huruf Disini huruf Wawu ya Maka ketika Membaca Tanwin tersebut Itu harus Dimasukkan Ke huruf Wawunya Sekaligus Digunakan ya Karena ini Termasuk Yang merupakan Salah satu Daripada huruf Kol-kola Dan disini Posisinya Ada di Tengah-tengah Bacaan Sekaligus Ketika Sukun Maka dihukumi Kol-kola Sugro Cara Membacanya Itu harus ada Pantulan Seperti itu Di bawah Ada tanwin Kasar Hatain Lalu berhadapan Dengan salah satu Huruf Ikhfa Disini huruf Kaf Maka ketika Membaca tanwin Tersebut Itu harus Disamarkan Disertai Dengan gunah Ketika diwakupkan Maka disini Dihukumi Mada'arid Disukun Dibacanya Bisa dua Harukat Bisa empat Harukat Dan bisa Enam Harukat Fabashiruhu Bimagfira Wajin Kareem Sadaq Allah Al-Azim